Bantuan diberikan kepada korban gempa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bantuan yang diberikan di antaranya bahan pangan, selimut dan pakaian, dan juga berupa pengobatan gratis bagi warga. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa di lapangan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Antusias warga Kecamatan Widang dan sekitarnya cukup tinggi, ribuan warga yang didominasi ibu-ibu ini, memenuhi tenda-tenda pembagian sembako. Bantuan kemanusiaan kepada korban gempa merupakan wujud nyata dari kepedulin TNI Angkatan Laut untuk membantu sesama. Bantuan kemanusiaan ini juga dikirinkan ke Pulau Bawean sebelumnya. Sementara itu, salah satu warga yang mendapatkan bantuan Siti Ulifah mengatakan, ia sangat senang menerima bantuan dari TNI Angkatan Laut. Ini lagi antri apa, Bu? Ini lagi antri apa ini? Antri sembako. Dari TNI Angkatan Laut. Senang, Bu? Senang, Pak. Ternyata asal beras, Pak. Ini kita asal lagi. Asal apa, Mawon? Kampung. Ini jaring kalau tinggali. Mie. Apa lagi, Pak? Itu kenapa lagi? Perasaannya itu, perasaannya, Bu? Saya berbiasa, menang, Pak. Senang, ya? Beneran asal, kalau nggak pura, Pak. Selain pendistribusian bantuan, juga dilaksanakan bakti kesehatan dengan mendatangkan dokter umum untuk pemeriksaan dan pengobatan gratis, serta personil TNI Angkatan Laut dari bidang psikologi untuk memberikan trauma healing kepada korban gempa. Selain itu, kita laksanakan acara bakti sosial dan berikan bantuan sosial yang mana terdiri dari kegiatan bakti kesehatan juga, kemudian pembagian sembako, dan juga ada trauma healing. Sebelum dari tuban, rombongan kami berangkat ke Pulau Bawean, tadi siang. Dan di sana juga kita melaksanakan sama bakti sosial dan bakti kesehatan. Dilaksanakan di tengah-tengah lapangan juga, dan dihadirkan juga para yang berhak menerima bantuan. Memang dari bencana alam seminggu yang lalu, gempa bumi itu yang paling terdampak adalah di Pulau Bawean. Namun, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya ada korban litar yang sama. Dan di tuban ini juga, Alhamdulillah, tidak ada kerusakan yang berarti, dan tidak ada yang luka-luka wakil. Jadi, ini kita bersyukur, tapi di dalam bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan untuk berbagi dan memberikan bantuan pada mereka yang sedang. Seperti diketahui, gempa bumi 6,5 Magnitudo yang melanda wilayah Laut Jawa di Tuban, Jawa Timur, lokasi tepatnya di dekat Pulau Bawean dan Tuban pada Jumat 22 Maret 2024 lalu mengakibatkan Pulau Bawean dan Tuban terdampak langsung. Sedikitnya ada 63 fasilitas pendidikan, 5 rumah sakit, 88 tempat ibadah, 8 gedung lainnya mengalami kerusakan. Dari Tuban, Jawa Timur, Riko Oktavian, My Netra, Netra Channel melaporkan. Jawa Timur, Riko Tom in Jawa Timur, Riko Timur, Rusta Nantri Terima kasih.